Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Rabu 4 Desember 2024. Sukabumi, Jawa Barat dilanda banjir bandang akibat air sungai Cikaso meluap akibat tingginya intensitas hujan. Akibatnya sejumlah kendaraan terseret banjir. Pada video omatir merekam kejadian saat sebuah mobil terseret derasnya arus sungai Cikaso di Kabupaten Sukabumi. Mobil tersebut nekat melintas meskipun warga setempat sudah memperingatkan bahaya derasnya arus banjir. Selain itu, mobil lainnya terseret derasnya arus sungai Cikaso yang meluap hingga ke jalan raya. Terkait dengan jumlah korban terdampak dan kerusakan yang ditimbulkan masuk dalam proses pendataan. Berita kedua, Presiden Prabowo menegur Mifta Maulana Habibur Rahman atau Gus Mifta atas tindakannya mengolok-olok penjual minuman di depan warga yang menghadiri ceramahnya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasmi mengatakan sudah memastikan adanya permintaan maaf yang disampaikan langsung dari Mifta Maulana. Hasan mengungkapkan Prabowo secara langsung sudah menegur melalui pesan yang disampaikan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya. Adanya kejadian ini menjadi pembelajaran bagi jajaran pemerintahan Prabowo-Subianto untuk menjaga sikap dan perkataannya. Saat ini, Mifta Maulana menjabat sebagai utusan khusus Presiden dalam bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo-Subianto saat menghormati dan menjujung tinggi adab terhadap siapapun. Terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayang, terhadap petani, terhadap siapapun. Berita ketiga, Presiden Prabowo-Subianto menghadiri pembukaan sidang tanwir dan perayaan milat ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam sanggutannya, Prabowo menyebut sejumlah toko nasional yang merupakan bagian dari Muhammadiyah di antaranya Presiden pertama dan kedua Indonesia Soekarno dan Soeharto, termasuk juga Panglima Besar Sudirman. Prabowo mengatakan Muhammadiyah telah mendidik dan membesarkan kader-kadernya sehingga orang Muhammadiyah ada di mana-mana. Hal itu terbukti dengan banyak kadernya yang ada di dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo. Muhammadiyah juga selain dakwah, tapi juga menanamkan patriotisme, semangat, cinta tanah air, dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Sahabat Kompas TV, itu dia 3 berita terpopuler pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video-video Kompas TV. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video-video Kompas TV. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video-video Kompas TV. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video-video Kompas TV. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video-video Kompas TV. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video-video Kompas TV.